Arsenal memiliki ambisi yang tak main-main musim ini. Mereka tidak ingin kekecewaan seperti musim kemarin terulang, di mana gelar yang sudah ada di depan mata lepas begitu saja, hanya karena squad yang kurang konsisten. Ambisi di Gunner sudah dipamerkan sepanjang musim panas ini. Tapi, Arteta tersenyum lebar saat sudah resmi mendatangkan di klan Rice dari West Ham. Meski sudah menghabiskan 105 juta pounds untuk pemain termahal Inggris itu, Arteta tak mau injak rem. Ia juga datangkan Kai Havertz dan juri yang timbar. Dan setelah mereka semua didatangkan, Arteta kembali incar tanda tangan baru. Kali ini posisi penjaga gawan, yaitu David Raya dari Brentford. Meskipun David Raya juga diminati Bayern Munchen, Fabrizio Romano mengatakan, Keeper Spanyol itu lebih berminat pergi ke Arsenal. Apakah artinya ini membuat posisi Ramsdale terancam? Mungkin yang bisa diketahui dengan jelas adalah Ramsdale tidak akan dijual untuk sementara waktu. Ia sudah memperpanjang masa baktinya di Arsenal dengan menanda tangani kontrak baru di bulan Mei kemarin. Penjaga gawang asal Inggris itu telah melalui perjalanan panjang untuk bisa sampai ke level ini. Dari sebelumnya mengalami dua kali degradasi bersama dua klub berbeda, pertama dengan Sheffield, lalu juga dengan Bournemouth. Di tahun 2021, Arteta melihat bakat Ramsdale. Ia pun membelinya dari Sheffield dengan harga 20 juta pounds. Ramsdale langsung bisa membuktikan kualitasnya dengan menyingkirkan keeper utama Arsenal saat itu, Bart Leno. Ramsdale menawarkan kemampuan yang tidak dimiliki oleh Leno. Itu adalah distribusi bola. Dengan gaya bermainnya itu, Arsenal mulai menjadi tim yang stabil di dua musim terakhir. Tapi faktanya, Ramsdale memang mengalami penurunan performa. Ramsdale tercatat sebagai penjaga gawang dengan kesalahan yang menghasilkan tendangan terbanyak di Premier League, yaitu enam kali dan dua kali di antaranya membuahkan gol. Catatan shot stoppingnya juga buruk. Melihat kembali catatan statistik, Ramsdale berada di urutan ke-13 sebagai keeper yang paling banyak menghentikan tembakan non-penalti di Premier League. Sementara David Raya berada di posisi ke-4. Ia juga tercermin pada jumlah gol yang diterima Arsenal pada musim kemarin. The Gunners kebabolan 43 gol. Itu 10 gol lebih banyak dari Manchester City dan Newcastle. Sementara itu, kegagalan Arsenal meraih trofi musim kemarin lebih bersifat kesalahan kolektif daripada individu. Bagaimanapun, fakta itu yang membuat Arteta ingin memperkuat skuadnya di segala lini, termasuk penjaga gawang. Dilansir dari The Atletic, Arsenal sudah tertarik datangkan David Raya sejak tahun 2020. Artinya, sebelum kedatangan Ramsdale ke Arsenal. Minat Arteta ini tak lain dan tak bukan karena David Raya memiliki kemampuan distribusi bola yang luar biasa. Saat Brentford menahan imbang Liverpool dengan skor 3-3 pada bulan September 2021, Jurgen Klopp berkata, David Raya bisa mengenakan jersey nomor 10, ia bisa jadi gelandang. David Raya bisa menyalurkan bola seperti gelandang, baik dari umpan pendek ke back atau umpan panjang langsung ke striker. Tapi bukannya Ramsdale tidak bisa melakukan itu, justru karena kemampuan distribusi Ramsdale lah yang membuat Arteta lebih memilih dirinya daripada Lino. Jadi selain ingin meningkatkan kualitas itu, alasan utama Arteta ingin mendatangkan Ramsdale adalah menciptakan kompetisi. Musim kemarin Arsenal memiliki komposisi starting eleven yang jelas. Sekarang, Arteta sedang ingin menciptakan kompetisi di antara pemainnya sendiri dengan membeli pemain-pemain baru. Misalnya Ben White adalah pilihan utama musim kemarin. Musim ini ia harus bersaing dengan Yurian Timber. Thomas Partey sekarang punya tekanan untuk bekerja lebih keras untuk bisa bersaing dengan Declan Rice. Kemudian Gabriel Jesus juga tak aman karena Harvard bisa menawarkan hal yang berbeda di lini serang. Pelapis Ramsdale saat ini adalah Matt Turner yang merupakan keeper timnas Amerika Serikat. Tapi Turner bukanlah saingan yang setara untuk Ramsdale. Selain itu, juga ada kabar ia akan pindah ke Nottingham Forest. Faktanya, Arteta ingin David Raya masuk dan bersaing dengan Ramsdale untuk memperebutkan posisi nomor satu Arsenal. Tapi bukan berarti Raya akan langsung menggantikan Ramsdale begitu saja. Persaingan signifikan akan terjadi. Arteta akan sering melakukan rotasi untuk menentukan siapa yang terbaik. Ramsdale juga masih punya banyak waktu untuk belajar dan berkembang. Usianya kini masih 25 tahun. Ia masih mampu meningkatkan kemampuannya. Juga, Ramsdale sangat mencintai Arsenal. Itu membuat Ramsdale harus siap dengan setiap tantangan yang diberikan Arteta kepadanya. Ia pasti ingin membuktikan kepada para fans ia pantas jadi penjaga gawang utama Arsenal untuk musim-musim ke depan. Oh iya, bicara soal fans, Ramsdale juga merupakan penjaga gawang yang dicintai para fans. Mungkin Arsenal perlu mengantisipasi kemarahan para fans jika ingin menyingkirkan Ramsdale dari posisi starting 11. Tapi seharusnya, ini juga jadi kabar gembira untuk para fans. Ini mengisyaratkan kalau Arteta tidak ingin berhenti berkembang. Arteta tidak cepat puas dengan para pemain yang ia miliki dan ingin mendorong mereka ke performa puncak. Tidak ada ruang untuk romantisasi bagi squad juara. Arteta tidak akan berhenti sampai ia yakin squadnya memiliki kedalaman dan kekuatan yang sama atau bahkan lebih baik dari tim Manchester City-nya Pep Guardiola. Cerita seperti ini pernah terjadi sebelumnya di Arsenal saat Arteta mendatangkan Ramsdale untuk persaing melawan Bart Leno di posisi utama. Ramsdale awalnya bermain di kompetisi Piala Liga dan kemudian perlahan Arteta mantap memilih Ramsdale sebagai penjaga gawang utamanya. Kemungkinan besar transfer David Raya ke Arsenal tidak akan terlalu sulit. Sang pemain juga ingin pindah ke Arsenal. Mengingat bersama Meriam London, ia bisa reunian dengan pelatih kipar Inaki Kana. Raya dan Kana sebelumnya sudah bekerja sama saat di Brentford. Meski begitu, raksasa Jerman Bayern München juga mengincar Raya. Namun Bayern hanya berniat meminjamnya dari Brentford. Sedangkan Brentford bersikeras ingin menandatangani kontrak baru dengan Raya. Saat ini kontraknya hanya tersisa satu tahun sebelum habis. Raya sendiri punya ambisi untuk bermain di kancah Eropa. Dikutip dari Diatlati, ia pernah berkata, Ambisi saya adalah bermain di Eropa. Saya ingin bermain di kompetisi Eropa dan memperebutkan gelar. Kabar terbaru dari Express.uk juga mengatakan kalau Arsenal telah mencapai kesepakatan personal dengan David Raya. Brentford sendiri telah mematok harga 30 juta pounds untuk Raya. Itu bukan harga yang terlalu tinggi untuk Arsenal. The Gunner sudah gerak cepat menyelesaikan transfer mereka sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk tour pramusim. Dan meskipun musim 2023-2024 akan segera dimulai, ketertarikan Arsenal pada Raya sangat bisa dimengerti. Arsenal ingin meningkatkan segala aspek dalam squadnya, itu termasuk penjaga gawang yang di atas kertas. Itu termasuk penjaga gawang yang di atas kertas, Raya tercotak lebih baik daripada Ramsdale. RTT juga ingin memiliki kedalaman squad yang sama baiknya, atau bahkan lebih baik dari Manchester City musim ini. Dan yang terpenting, mendatangkan Raya adalah hal yang perlu untuk menciptakan kompetisi dan meningkatkan kemampuan masing-masing pemain. Musim ini Arsenal tidak hanya bersaing di Liga Domestik, mereka juga kembali ke Liga Champions setelah lama absen. Melihat geliat transfer Arsenal musim panas ini, tampak jelas ambisi Arteta. Sekarang tinggal menunggu hasil yang didapat Arsenal musim ini. Terima kasih telah menonton!